Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Selamat pasi, Soma Untuk semua sahabat suduai Pada kesempatan kali ini Kita akan ngobrol ya Tentang wakaf Yang kita obrolin adalah wakaf produktif Wakaf produktif itu apa ya Wakaf produktif itu Wakaf yang mana Dikembangkan, dikelola Dikembangkan, dikelola Sehingga produktifitasnya terus meningkat Dan kemudian Hasil ya Sebagian hasil dari Aset wakaf tersebut Bisa dimanfaatkan oleh maukuf alih Maukuf alih itu siapa Maukuf alih itu manusia atau masyarakat Yang bisa jadi zuafa Yang membutuhkan Yang kemudian terbantu dengan Adanya wakaf tersebut Oke sahabat suduai Sebelum kita bahas tentang Kisah sukses Wakaf melalui uang Atau wakaf produktif Di Yayasan Unisma Malang Indonesia Maka Kita akan Ngobrol dulu Sebenarnya wakaf itu apa Oke Check it out Oke Sahabat suduai Wakaf itu apa ya Wakaf itu ketika sahabat suduai Punya harta Dan harta ini diserahkan Lillahi ta'ala Untuk Allah Dengan cara bagaimana Caranya sahabat suduai Memilih nazir Nazir itu manusia Manusia orang ya Orang atau Apa namanya Beberapa orang ya Organisasi yang berbadan hukum gitu ya Yang bisa ditunjuk Untuk mengelola Aset atau harta Yang sahabat suduai ingin wakafkan Agar harta ini bisa Dimanfaatkan oleh Masyarakat secara umum Dengan cara Menahan Ya menahan Harta tersebut Gak boleh habis Hartanya gak boleh habis Ketika aset Ya harus Asetnya itu gak boleh habis Itu yang ditahan gitu ya Sahabat suduai Wakaf itu mempunyai rukunnya Empat Ada wakif Ketika sahabat suduai Mau berwakaf Sahabat suduai menjadi wakif Kemudian ada Maukuf Maukuf itu harta Yang sahabat suduai wakafkan Kemudian ada Sirot Atau Ikrar Ya jadi Ada ijab kabulnya Kenapa sih Kok semua rukun itu Harus ada ijab kabulnya Agar Tidak ada pemaksaan Ya Agar jelas Bahwa transaksi itu Dilakukan Ikhlas Ridho Saling ridho Suka sama suka Gitu ya Kemudian yang keempat Adalah Ada Maukuf aleh Maukuf aleh itu siapa Maukuf aleh yaitu Pihak yang memanfaatkan Manfaat dari Harta wakaf yang dikelola oleh Nazir Gitu ya Kemudian Sahabat suduai Ketika kita berbicara tentang Wakaf produktif Maka Mesti Nanti Awalnya Pintunya adalah Bisa dari Uang dulu ya Gimana caranya Produktifitas wakaf itu Berjalan Pasti juga ada Kaitannya dengan uang Makanya kita bahas juga disini Sebelum bahas Konten ini Tentang Perbedaan wakaf uang Dengan wakaf melalui uang Itu Apa sih Gitu ya Jadi sahabat suduai Ya Wakaf uang itu Ketika misalnya Sahabat suduai Punya duit 50 juta Ya dan duitnya itu Sahabat suduai Serahkan kepada Nazir Yang kemudian Nazir itu Memanfaatkan Uang senilai 50 juta ini Untuk Apa namanya Untuk sebuah aktivitas Gitu ya Yang kemudian Duit 50 juta ini Menghasilkan manfaat Menghasilkan Laba Ya Yang mana labanya ini Kemudian Disalurkan Sesuai dengan Kaedah-kaedah Yang ada Ya salah satunya adalah Untuk Mahukuf aleh Untuk orang-orang yang Membutuhkan Orang-orang du'afa Ya Dan yang lain sebagainya Itu wakaf Uang Ya jadi uangnya itu Tetap Gitu ya Kalau wakaf Melalui uang Ketika sahabat suduai Punya duit 50 juta Sahabat suduai Nyumbang Kepada nazir Ya nyumbangnya Lillahir Allah ya Tapi kan yang mengelola Nazir ya Jadi Misalnya Peruntukannya 50 juta itu Untuk Bangun masjid Misalnya 50 juta itu Peruntukannya Untuk Bangun rumah sakit Untuk Bangun sekolahan Jadi Duitnya itu Hanya lewat aja Sebenarnya Intinya adalah Sahabat suduai Ingin Berwakaf Misalnya Bangun sekolahan Gitu ya Tapi ini duit Untuk bangun sekolahan Jadi ini disebut Wakaf Melalui uang Jadi ada wakaf uang Ada wakaf Melalui uang Bedain ya Gitu Sahabat suduai Ketika kita berbicara Tentang Kisah sukses Kenapa sih Kok bisa sukses Yayasan Universitas Islam Malang Gitu Sahabat suduai Saya Ketika Beberapa tahun yang lalu Menyaksikan Bagaimana Kisah sukses Dari Wakaf Produktif Yang Dilakukan oleh Nazirnya Yaitu Yayasan Universitas Islam Malang Saya itu Merasa Wow Banget Gitu ya Dan sampai sekarang Saya merasa Ini prototipe Yang bagus Banget Ini sebenarnya Harusnya Dicontoh oleh Banyak kalangan Di Indonesia Ya Untuk mengembangkan Apa ya Untuk mengembangkan Kebaikan-kebaikan Di masa kini Menjadi berlipat ganda Di masa yang akan datang Karena wakaf itu Kalau menurut Profesor Nuh Itu Membeli Ya Membeli masa depan Dengan harga masa kini Itulah wakaf Gitu ya Dan Sahabat Suduai Ya Yayasan Universitas Islam Malang Itu yang menaungi Salah satunya adalah Universitas Islam Malang Jadi kalau Sahabat Suduai ke Malang Lagi jalan-jalan ke Malang Sahabat Suduai Melihat di sana Ada unisma ya Universitas Islam Malang Maka salah satu Itu adalah salah satu Apa namanya Pendidikan Ya Lembaga pendidikan Yang dinaungi oleh Yayasan Universitas Islam Malang Jadi Sahabat Suduai Ya Awalnya Ya cerita dari 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 Wakaf ini Ya Awalnya Yayasan Universitas Islam Malang Itu Mendirikan rumah sakit Ya RSI Rumah sakit Islam Di Malang Di tahun 1994 Di atas lahan Wakaf Seluas 2 hektare Yang awalnya Adalah milik Yayasan pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jadi Yayasan Unisma ini Punyanya Nahdlatul Ulama Ya Punyanya NU ya Dan ini Yang membawahi Di RSI ini Membawahi Unit untuk Pelayanan kesehatan Pertokoan Dan juga ada disana Aswaja Center Ya Jadi Sahabat Suduai Apa namanya Kemudian Di tahun 2006 Ya 2006 Catat ya 2006 ya Disetujui Pemberian uang Senilai 2 miliar Sebagai wakaf produktif Dari Departemen Agama Untuk Siapa? Untuk Yayasan Unisma Ya Sebelumnya Yayasan Unisma Ini Memberanikan diri Dengan mengusulkan Pinjaman Dana Kepada Departemen Agama Melalui Direktorat Bimas Islam Untuk Membangun Ruangan VIP Di RSI Malang Dan kemudian Pada bulan November Tahun 2006 Pembangunan Ruangan VIP Seluas 600 meter Berupa Bangunan Berlantai 2 Bisa digunakan Jadi Awalnya Sahabat Suduai Tahun 94 1994 Itu Yayasan Unisma Membangun Rumah Sakit Islam Malang Kemudian Beberapa tahun Kemudian Ya Si Yayasan Ini Si Apa namanya Yayasan Unisma Malang Ini Ya Kemudian Memberanikan diri Untuk mengajukan Pinjaman Kepada Depak Dan kemudian Turun Tahun 2006 Dananya Sebesar 2 Miliar Ingat-ingat Sebesar 2 Miliar Untuk apa Untuk membangun Ruangan VIP Untuk rumah sakit Islam tersebut Dan Pada November 2006 VIP gedungnya Itu udah Terbangun dengan Baik Ya Dan ini Adalah gedung Wakaf Produktif Ya Gedung Wakaf Ya Yang mana Kalau Wakaf Itu kan Berarti Gedungnya Itu tidak Boleh diatak-atik Kalau pun Ada laba Maka labanya Itu akan Dibagikan Sesuai Dengan Apa namanya Pembagian Yang berlaku Pada kaedah Yang ada Gitu kan Kemudian Sahabat Suduai Ya Cerita disini Baru mulai nih Cerita 2 Miliar Si 2 Miliar Yang turun Dari Departemen Agama Ya Berupa Wakaf Produktif Ini adalah Titik awal Bagi cerita Keberhasilan Wakaf Kisah Kisah Sukses Wakaf Di Yayasan Unisma Malang Indonesia Ya Saya Iseng-iseng Ngecek Di lamannya Website Di Badan Wakaf Indonesia Dan disana Ada ceritanya Cerita tentang Wakaf Produktif Untuk rumah sakit Yang dilakukan Oleh Yayasan Unisma Malang Nanti Sahabat Suduai Bisa Ngecek Aja Di lamannya Badan Wakaf Indonesia BWI Di Websitenya Di BWI .go .id Dan kemudian Sahabat Suduai Cerita Sukses Wakaf Yayasan Unisma Malang Itu dengan Dimulai Dari gedung VIP Senilai 2 miliar Ya Dan ini Gedungnya Dana ini Dana yang berupa Gedung ini Dikelola oleh Nazir Ya berarti Ini kan Wakaf Melalui Uang Ya dikelola oleh Nazir Dan kemudian Ya beberapa Tahun Kemudian Dari Keuntungan Gedung VIP Yang pertama Itu Ya Mampu Menghasilkan Gedung VIP Yang kedua Ya jadi Peruntukannya Adalah Keuntungannya Dari Ruangan VIP Tersebut 10% 10% Untuk Operasional Nazir Kemudian 20% Untuk Maukuf Alaih Maukuf Alaih Itu siapa Manusia Atau Masyarakat Du'afa Ya Masyarakat Masyarakat Yang memang Membutuhkan Ya Kemudian 70% Dialokasikan Untuk Pengembangan Wakaf Lagi Ya Pengembangan Aset Wakaf Lagi Jadinya Apa Ruangan VIP Satu Tadi Yang Udah Jadi Udah Kebangun Tadi Beranak Beranak Jadi apa VIP Yang Kedua Udah Ada Digambar Jadi Ada Gedung VIP Yang Kedua Dari Gedung VIP Yang Kedua Kemudian Apa Namanya Berkembang Lagi Karena Apa Karena Memang Yang tadi Yang saya Udah Sebutkan 10% Laba Yang ada Dari Apa Namanya Gedung Tersebut Itu Menjadi Apa Namanya Operasional Dana Operasional Untuk Nazir Kemudian 20% Untuk Maukuf Alei Dan 70% Untuk Pengembangan Aset Yang Lainnya Ya Sahabat Sudu I Jadi Sahabat Sudu I Setelah Gedung VIP Satu Melahirkan Gedung VIP Yang Kedua Kemudian Melahirkan Lagi Gedung VIP Satu Dan Kedua Itu Melahirkan Melahirkan Apa Melahirkan Tujuh Minimarket Minimarket Namanya Al-Khoi Bar Ada Sabilila Dan Yang Lain Sebagainya Tujuh Dan Masing-masing Minimarket Itu Modalnya Itu Bisa Kisaran Antara 500 Juta Sampai 1 Miliar Lebih Kemudian Dari Keuntungan Tiga Tadi Yang Beranak Pinak Tadi Jadi Ruangan VIP Yang Satu Kemudian Jadi Gedung VIP Yang Kedua Kemudian Jadi Tujuh Minimarket Tadi Kemudian Melahirkan Lagi Unit Bisnis Yaitu Go Fish Go Fish Apa Namanya Makanan Yang Bahannya Ikan Kayak Apa Namanya Fred Chicken Tapi Ini Fish Apa Namanya Fred Fish Yang Dinamakan Go Fish Dan Ini Saya Lihat Di Beberapa Tempat Go Fish Itu Banyak Banget Gitu Sahabat Sudolai Bayangkan 2 Miliar Tahun 2006 Ya 2006 Ya Benar Ya 2006 Dan Sekarang 2021 Bisa Beranak Pinak Ya Anaknya Banyak Banget Jadi Apa Jadi Dua gedung VIP Jadi Beberapa Mini Market Jadi Beberapa Unit Bisnis Bisa Dibayangkan Ini Serapan Tenaga Kerjanya Berapa Banyak Serapan Tenaga Kerjanya Berapa Banyak Manusia Manusia Nganggur Yang Akhirnya Dikaryakan Diberi Kerjaan Gitu Ya Dari Dana Wakaf Melalui Uang Yang awalnya Hanya 2 M Kemudian Berkembang Menjadi Banyak Sehingga Menyerap Banyak Tenaga Kerja Bisa Dibayangkan Berapa Banyak Apa Namanya Impact Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Sahabat Sudolai Ya Bayangkan Ini Juga Kita Bisa Lihat The Power Of Wakaf Produktif 2 Miliar Kalau 2006 Sekarang 2 Miliar Itu Tidak Terlalu Banyak Sekarang Tidak Terlalu Banyak Kalau Buat Yang Banyak Duit Kalau Buat Saya Masih Banyak 2 Miliar Tapi Sahabat Sudolai 2 Miliar Tahun 2006 Bagaimana Bisa Tahun Di Tahun Sekarang 2021 Itu Kita Bisa Lihat Hasil Dari 2 Miliar Tahun 2006 Itu Menghasilkan Banyak Sekali Aset Yang Nilainya Sudah Sudah Ratusan Miliar Gitu Ya Jadi Ini The power Of Wakaf Produktif Kemudian Impactnya Yang lain Untuk Mau Kuf Aleh Untuk Masyarakat Untuk Manusia Yang Doafa Itu 20% Dari Semua Unit Apa Namanya Usaha Usaha Bisnis Tadi Akan Terus Ada Terus 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 Keluar Jadi Masyarakat Masyarakat Yang Doafa Yang Memang Membutuhkan Apa Namanya Mereka Yang Memang Butuh Support Dana Untuk Mengentaskan Kehidupan Mereka Dari Dari Apa Namanya Ketidak Beruntungan Itu Akan Terus Dapat Terbantu Dengan Dana 20% Untuk Mau Kuf Aleh Yang Dihasilkan Dari Beberapa Aset-aset Wakaf Produktif Yang Dikewala Oleh Yayasan Unisma Malang Kemudian Yang terakhir Adalah Kita Bisa Tahu Bahwa Pewakaf Wakif Yang Awalnya Mewakafkan 2 miliar Departemen Agama Kalau Di konteks Ini Itu Mereka-mereka Di balik Itu Akan Mendapatkan Apa Namanya Amalan Yang Tidak Terputus Sampai Meninggal Nanti Sampai Di Akhirat Nanti Jadi Kita Kembali Kepada Sebuah Hadis Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ila Mata Benu Adam In Ketua Amal Luh Ila Min Salasin Sodak Kotin Jariatin Aw Ilmin Yantaf Aub Bihi Aw Wal Lidin Solihin Yade Ulah Jadi Ketika Anak Manusia Meninggal Maka Akan Terputus Semua Amal Amalnya Di Dunia Ini Kecuali Tiga Hal Yang Pertama Adalah Sodakotin Jaria Salah Satu Sodakot Jaria Adalah Wakaf Kenapa Wakaf Itu Tidak Terputus Amalnya Pahalanya Sampai Seseorang Meninggal Karena Impactnya Impact dari Wakaf Ini Besar Sekali Apalagi Ketika Wakaf Dikelola Dengan Baik Dan Ini Bisa Membawa Kemaslahatan Bagi Masyarakat Maka Impactnya Akan Sangat Besar Sekali Makanya Ketika Seseorang Meninggal Maka Pahalanya Akan Terus Mengalir Dan Yang Kedua Tadi Adalah Anak Soleh Yang Mendoakan Kedua Orang Tuanya Yang Kedua Atau Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Orang Banyak Orang Lain Dan Yang Ketiga Adalah Anak Soleh Yang Mendoakan Kedua Orang Tuanya Oke Sahabat Sudu I Demikian Sharing Saya Tentang Kisah Sukses Wakaf Di Yayasan Unisma Universitas Islam Malang Dan Semoga Di Indonesia Wakaf Tidak hanya Berhenti Di Masjid Tidak hanya Berhenti Di Pesantren Saja Tapi Juga Lebih dari Itu Wakaf Akan Bisa Berjaya Berkembang Sehingga Bisa Membawa Perubahan Pada Ekonomi Masyarakat Dan Bisa Memberdayakan Masyarakat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh